Menjelang pemilihan umum, logistik pemilu di Bandar Lampung mulai didistribusikan serentak ke 20 kecamatan se-Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, bersama Forkopinda dan KPU, melepas keberangkatan kendaraan yang mendistribusikan logistik pemilu menuju kantor panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara untuk pemilu 14 Februari mendatang. Eva Duyana berharap, pendistribusian logistik dapat dijaga dengan ketat, agar tidak ada logistik yang mengalami kerusakan, serta sampai di lokasi dengan aman dan lancar. Sementara itu, Ketua KPU Bandar Lampung, Dedy Triadi, mengatakan logistik yang didistribusikan dipastikan tidak mengalami cacat produksi. Dan dari hasil pengepakan, pihaknya mendapatkan 100 surat suara mengalami kerusakan dan cacat. Pemilu yang logistik, untuk pemilu yang repress, untuk kecamatan-kecamatan ambil berdasarkan dengan baik. Harapan kita ingin jaga tetap, dan juga masyarakat juga bisa berubah-ubah, supaya nanti tidak ada kerusakan suara atau hal-hal yang tidak kita diinginkan. Jadi Bunda minta tolong kepada juga semua aparat, ayo kita berujia tambah, supaya kotak suara ini tidak berubah. Kalau kita semua bergerak, semua akan berjalan dengan baik dan lancar, dan aman, dan juga kondusif untuk kota Bandar Lampung. Semua logistik yang ada di gudang KPU ini adalah yang sudah terpacking, yang kita nanti distribusi. Jadi yang tersisa ini adalah yang surat suara maupun dokumen lainnya yang memang cacat produksi. Ribuan logistik pemilu nantinya akan digunakan oleh 700 ribu lebih warga Bandar Lampung yang memiliki hak suara, dan akan didistribusikan selama dua hari, sehingga bisa segera diserahkan ke tempat pemungutan suara. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.